Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hironisa Amalia dari P1 5D dengan nomor name 180202127 ingin menjelaskan tentang country risk negara Venezuela Venezuela merupakan salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia sebagai salah satu negara yang diandung gerahi penghasil tampung terbesar Venezuela memanfaatkan 95% pendapatannya dari hasil penjualan minyak terlebih pada waktu itu harga minyak sangat tinggi, pada masa itu pemasukan Venezuela sangat besar dari minyak, sehingga sektor lain tidak diperhatikan oleh pemerintah Venezuela, karena menganggap kondisi ini sudah sangat cukup dari hasil penjualan minyak namun keadaan Venezuela berbalik ketika harga minyak menurun drastis ketergantungan Venezuela akan minyak begitu besar salahnya pengelolaan dari hasil penjualan minyak membebani anggaran pemerintah yang mengakibatkan defisit pada anggaran yang cukup tinggi dan influensi yang meningkat begitu drastis hal ini mengakibatkan nilai tukar mata uang yang berada di negara Venezuela merosot begitu tajam bahkan banyak ekonom mengatakan bahwa influensi yang dialami oleh negara Venezuela sudah mencapai taraf hiperinfluensi karena harga konsumen naik 50% di setiap bulannya embargo ekonomi Amerika terhadap Venezuela untuk melakukan transaksi hutang baru dan ketidakmampuan Venezuela untuk membayar hutang-hutang tersebut dan akibatnya anjeluknya harga minyak semakin memperburuk krisis ekonomi yang dialami negara kaya akan minyak tersebut salah satu dampak yang paling dirasakan negara Venezuela adalah melambungnya harga barang yang begitu tinggi sehingga membuat Bolivar mata uang Venezuela tidak begitu berarti lagi sebagai contoh untuk mendapatkan 1 kg daging saja dibutuhkan sekitar 9,5 juta Bolivar tidak hanya mahal bahan-bahan pangan di negara Venezuela pun sulit didapatkan karena langkah semenjak terjadinya krisis ekonomi yang dialami negara Venezuela dampak lain yang dirasakan dari krisis ekonomi Venezuela adalah banyaknya penduduk Venezuela yang melakukan eksodus besar-besaran ke negara lain untuk mencari pekerjaan supaya keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi akibat dampak krisis ekonomi Venezuela krisis ekonomi yang melanda di Venezuela juga membuat situasi politik semakin tidak kondusif rakyat Venezuela melakukan banyak demo besar-besaran sektor pendidikan pun tak luput dari dampak krisis ekonomi yang dialami oleh negara Venezuela universitas-universitas menjadi lumpuh karena ditinggal oleh dosen dan mahasiswa untuk berimigrasi sehingga mereka melakukan metode pembelajaran jauh agar perkulian tersebut dapat tetap dilaksanakan krisis ekonomi yang melanda Venezuela saat ini memberikan pelajaran tersendiri untuk pemerintah negara Venezuela pemerintah negara Venezuela saat ini tengah fokus melakukan diversifikasi ekonomi guna mengatasi krisis ekonomi yang berada di negara Venezuela sektor lainnya yang sedang diupayakan pemerintah Venezuela untuk menaikkan roda perekonomiannya antara lain seperti pariwisata pertanian industri dan sektor lainnya pemerintah Venezuela tidak hanya fokus terhadap sektor perminyakan saja namun juga berusaha keras menstabilkan harga pangan yang melonjak tinggi akibat krisis ekonomi yang melanda salah satunya dengan cara melantarkan sebagian besar anggarannya untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan di negara Venezuela untuk di sektor perminyakan pemerintah Venezuela akan mendongkrak produksi minyaknya dan juga membenahi pengelolaan industri minyaknya dan memang sampai saat ini sektor perminyakan masih menjadi andalan di negara Venezuela untuk mengatasi nilai mata uang yang terus tertekan akibat inflasi yang tinggi pemerintah Venezuela juga melakukan upaya untuk melakukan penyederhanaan nilai mata uang dengan cara dibagi seribu Venezuela juga akan menerapkan mata uang digital yang diberi nama petro dengan kedua cara ini diharapkan dapat mengurangi tekanan laju inflasi yang begitu tinggi di Venezuela selain itu untuk membantu rakyat yang mengatasi kesulitan ekonomi akibat krisis yang melanda pemerintah Venezuela berusaha memberikan tunjangan bagi rakyatnya selain itu pemerintah Venezuela juga mengupayakan dengan membangun 2 juta rumah untuk 10 juta penduduknya agar seluruh penduduk Venezuela mendapatkan kehidupan yang layak demikian penjelasan dari saya mengenai country race negara Venezuela mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati